Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat malam sahabat Jago Preventive Senang sekali malam hari ini Saya diberikan kesempatan Koleh tim Jago Preventive Untuk berdiskusi sih sebenarnya Mengisi sharing lah Sharing melalui akun ofisialnya Jago Preventive di salah satu program Mengulanya Jago Preventive yaitu adalah Jago Preventive TV Kali ini Saya sebelumnya akan memperkenalkan diri saya Terlebih dahulu Nama saya Ahmad Tata Bermiawan Saya lulusan dari salah satu kampus di Jakarta Tahun 2016 saya sudah Menyelesaikan studi saya Dan juga sudah menyelesaikan uji kompetensi saya Sebagai seorang dari kesehatan masyarakat Jadi saya juga bisa dibilang Praktis oleh kesehatan masyarakat Nah pada hari ini Saya diberikan kesempatan baik Dari teman-teman Jago Preventive Untuk meng-sharingkan Bagaimana kita sebagai seorang ahli kesehatan masyarakat Baik masih tingkat mahasiswa Ataupun yang sudah lulus Dan sudah mengikuti ujian Kita bisa Menyikapi Setiap kemerdekaan negara Kesatuan Republik Indonesia Dan tepatnya Kita akan merayakannya di hari Sabtu 17 Agustus 2019 Dan mungkin sebagian teman-teman tahu Kalau mungkin bisa dijawab Silahkan dijawab di Youtube Atau di Instagram nantinya Kira-kira tahun ini kita sudah Sampai di Pulang tahun yang keberapa Yes Jawabannya adalah kita sudah Mencapai umur 74 tahun Kita merdeka teman-teman semuanya Jadi Banyak sejarah yang sudah Dilewati lah oleh Bangsa dan negara Indonesia ini Termasuk bagaimana sejarah-sejarah Di bidang kesehatan Yang menarik untuk kita Diskusikan bersama Oke teman-teman semuanya Pada hari ini Untuk menyikapi Kemerdekaan negara Indonesia ini Kita perlu Melihat sejarah Bagaimana program kesehatan Dan bagaimana pencapaian-pencapaian Kesehatan di Indonesia ini Telah bisa dicapai oleh pemerintahnya Tapi sebelum itu Kita coba Menarik Ke belakang terlebih dahulu Bagaimana kondisi-kondisi Kesehatan Di masa-masa penjajahan Dan kemudian Di masa-masa baru Negara Indonesia ini merdeka Dan sampai hari ini Di zaman-zaman Teknologinya sedang berkembang Nah Menarik ini teman-teman semuanya Bagi saya Sebagai seorang yang Mungkin dulunya Tidak terlalu jago dengan sejarah Tapi akhirnya Saya suka untuk Membaca sejarah Khususnya di bidang kesehatan Yang seperti kita tahu dulu Bahwa Di masa penjajahan Negara-negara Belanda Ataupun Jepang sekalipun Banyak memberikan sebuah Kekerasan terhadap Bangsa Indonesia ini Yaitu dengan cara Ya melalui program Romusa Kerja paksa Dan sebagainya Sehingga menimbulkan Sebuah permasalahan-permasalahan Kesehatan Tentunya mungkin Kalau saudaranya Teman-teman Atau mungkin Kakek neneknya Yang masih hidup Di masa penjajahan Bisa menjadi sebuah Apa ya Saksi sejarah lah Bagaimana dulu Bangsa Indonesia ini Dijajah Sehingga pada akhirnya Muncul permasalahan Kesehatan yang Tidak bisa ditangani Pada hari itu juga Karena memang pada akhirnya Orang-orang zaman dahulu Tidak bisa Tidak diberikan Pelayanan kesehatan Yang memadai Dan yang kemudian Adalah Yang muncul Ketika sekarang ini Kita Berada di fase Gitu ya Yang dimana Yang seperti kita tahu Di zaman-zaman dulu Penyakit menular itu Menjadi sebuah raja Namun ternyata Semakin bertambahnya tahun Penyakit menularnya Berkurang teman-teman semuanya Tapi Penyakit tidak menularnya Bertambah Mungkin Sebanyaklah saudara-saudara kita Gitu ya Yang Tiba-tiba kena stroke Tiba-tiba kena serangan jantung Dan lain sebagainya Tapi penyakit-penyakit menular Itu sudah Banyak yang telah Terselesaikan gitu Maka pada akhirnya Banyak Timbul Kasus-kasus Kejadian luar biasa Sempat terjadi malaria Dimana-mana Dan lain sebagainya Itu Sudah mulai Berkurang Dan tiba-tiba Itu hilang gitu Teman-teman semuanya Makanya ketika ada satu Atau dua kejadian Tiba-tiba bisa menjadi Kalimat kejadian luar biasa Nah ini tentunya menarik Teman-teman semuanya Sebagai seorang praktisional Kesehatan masyarakat Membaca pola Menganalisis setiap pola Kesehatan Kesehatan Itu penting untuk dilakukan Kenapa? Karena ketika Keputusan teman-teman itu Salah Dalam menyikapi Menyikapi Perusahaan kesehatan Maka semuanya akan gagal Seperti kita tahu Program kita sebagai seorang Praktisional kesehatan masyarakat Kuncinya ada dua Preventive dan promotive Preventive dan promotive Jangan hanya dikecilkan ya Teman-teman semuanya Hanya dengan melalui Pola Sosialisasi dan promosi Tidak Tapi banyak hal Teman-teman semuanya Nah ini yang harus dipahami Oleh teman-teman semuanya Nah ini adalah salah satu yang menarik Dan yang kedua adalah Kita harus berbangga diri Di ulang tahun yang 74 tahun ini Gitu ya Hingga akhirnya Bangsa Indonesia ini Mampu untuk Memberikan pelayan kesehatan Yang memiliki pola perbaikan Yang cukup memadai juga Teman-teman semuanya Bagaimana kita bisa melihat Dan menganalisis Program jaminan kesehatan nasional Yang diselenggarakan oleh BBJS gitu ya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Yang sudah diakui oleh pemerintah ini Mampu untuk memberikan Pelayanan yang terbaik Membantu warga yang Tidak mampu Dan membantu warga yang mampu Gitu Nah ini adalah salah satu Apa ya Kondisi yang Harus kita dukung tentunya Teman-teman semuanya Tentunya teman-teman semuanya Saya setuju Mungkin sebelum teman-teman semua Saya bilang di komen Saya sudah potong terlebih dahulu Saya setuju bahwa Masih banyak permasalahan-permasalahan Kesehatan Yang Sorry Permasalahan-permasalahan Jaminan kesehatan Yang belum terselesaikan oleh BBJS Tapi ini harus Butuh waktu Teman-teman semuanya Butuh namanya Pola Pola untuk kita perbaiki Bersama-sama Dan tentunya Permasalahan ini Bukan hanya BBJS Tapi ini permasalahan Oleh seluruh Praktisioner kesehatan Khususnya Praktisioner kesehatan masyarakat Mungkin yang sebagian Belajar di Peminatan AKK Akan sangat paham Dengan mengenai ini Yang ketiga Bidang kesehatan adalah Ketika saya baca data Adalah salah satu data Yang menarik untuk saya baca Bidang kesehatan adalah Salah satu bidang Yang mungkin terlambat Untuk menyikapi Teknologi-teknologi baru Dalam mewujudkan Preventive dan promotive Yang lebih memadai Seperti kita tahu Saat ini Bangsa Indonesia itu Dihuni 230 juta orang Dengan ribuan pulau Terpisah-pisah Ada yang di pedalaman Ada yang di Kota Ada yang di desa Dusun dan lain sebagainya Jangkauan ini cukup Luar biasa Teman-teman semua Luar biasa banyak Luar biasa untuk Mengalokasikan waktunya Luar biasa biaya Untuk penyediaan Fasilitas kesehatan Dan lain sebagainya Nah tentunya Dengan kemudahan Berkembang teknologi Ini harus mampu Membuat teman-teman semua Membuka diri Tentunya teman-teman semuanya Membuka diri Bagaimana dengan Internet gitu ya Teknologi internet Yang sudah sangat canggih Kita bisa memberikan Informasi kesehatan Yang tervalidasi Nah ini penting Teman-teman semuanya Membangun pola Membangun Attitude sikap kesehatan Yang lebih kuat Itu harus dengan Informasi yang tervalid Itu teman-teman semuanya Jangan sampai Teman-teman semuanya Khususnya nih Kesehatan masyarakat Alumni Ataupun yang sudah Yang masih kuliah Jangan sampai Teman-teman semua kalah Dengan praktisional-praktisional Kesehatan yang lainnya Ini penting Teman-teman semuanya Oke Nah Lalu apa yang pada akhirnya Kita harus siapkan Itu ya teman-teman semuanya Ini penting Karena pertanyaan Di handphone Gitu ya Pertanyaan di jago preventif Karena beberapa kali Tim jago preventif Juga sharing ke saya DM-DM gitu ya Message Yang masuk ke jago preventif Kak Saya masih belum Belum siap Menjadi seorang Kesehatan masyarakat Saya belum bisa Pegang stotoskop Saya tidak boleh pegang Suntik Dan lain sebagainya Bahkan mungkin Sebagian teman-teman Tidak boleh pegang stotoskop Setuju tidak Karena di kesehatan masyarakat Etikanya tidak boleh Membawa stotoskop Nanti teman-teman semua Akan belajar etika kesehatan Nah Ya Ya betul Memang benar Tapi Pertanyaan selanjutnya adalah Apakah teman-teman Tidak bisa menyelesaikan Masalah kesehatan Nah itu adalah Pertanyaan yang tidak boleh Dipertanyakan oleh Seorang Kesehatan masyarakat Why Pertama Teman-teman semuanya Teman-teman semua harus Menyadari bahwa Kesehatan masyarakat Itu adalah tonggak Gitu ya Tonggak utamanya Pelayanan kesehatan primer Apa itu pelayanan kesehatan primer Silahkan nanti Buat yang masih mahasiswa Dipelajari lagi Kalau yang sudah alumni Coba dibuka lagi Bukunya Kalau memang benar-benar Tidak paham Silahkan komen Di akun youtube kita Yang kedua Bidang kesehatan masyarakat Preventive dan promotive Itu tidak hanya Kita promosi Di masyarakat secara langsung Tidak Itu salah besar Teman-teman semuanya Tapi kita bisa berjalan Untuk menjalankan Program Preventive dan promotive ini Baik di sisi regulasi Di sisi kemasyarakat Atau sosial tadi Di sisi budaya Di sisi finansial Dan sebagainya Kenapa saya bisa bicara finansial Karena saya pernah Belajar bagaimana Membangun kesehatan Yang lebih memadai Di bidang finansial Supaya Biaya Kesehatan itu Tepat Nah ini yang perlu kita pelajari Menarik kan Nah yang ketiga adalah Ini yang paling penting Teman-teman semuanya Dan selalu saya Sharingkan ketika saya Mengisi di salah satu Di kampus manapun Apa itu? Ya Skill leadership Teman-teman semuanya Oke Skill leadership Leadership and leadership Why itu penting? Gitu ya Itu bagi saya itu sangat penting Kenapa? Karena setiap orang itu adalah pemimpin Oke Pemimpin bagi dirinya sendiri Maupun orang lain Dan public health Adalah leadership Kuncinya adalah leadership Bagaimana pertama Menguatkan leadership itu Dengan selalu Meniatkan dalam diri Bahwa Kita adalah Hidup memberikan manfaat Nah ini penting Kenapa? Karena Kalau kita tidak memberikan Kebermanfaatan Ya sama saja Teman-teman semua Hidup sebagai seorang Praktisional kesehatan Oke Yang kedua Leadership itu butuh Sebuah kemampuan Yang disebut dengan Kemampuan analisa Yang memadai Dan kesehatan masyarakat Itu butuh kekuatan analisa Yang harus Sangat-sangat Kuat Kenapa? Karena ketika menyampaikan Permasalahan kesehatan Dia tidak melihat dalam satu Logika A menjadi logika B Atau kalau mungkin Teman-teman belajar matematika Itu ada bahasa Impres A menjadi impres B Enggak Tidak seperti itu Tapi kesehatan masyarakat itu Melihat dari segala faktor Segala sektor dilihat Mulai dari finansial Mulai dari pendidikan Mulai dari sosial budaya Agama Semuanya dilihat Bagaimana proses Masuknya kesehatan itu Bisa diterima dengan baik Nah teman-teman semuanya Gimana caranya mendapatkan itu? Caranya gampang Turunlah ke masyarakat Ikutlah pengabdian masyarakat Yang telah banyak Difasilitasi berbagai Organisasi di Indonesia Itu penting Kayak gitu Dan yang paling penting Janganlah sampai teman-teman semuanya Tidak pernah mengupdate informasi Kesehatan teman-teman semuanya Kenapa? Karena setiap waktu Setiap hari bahkan Ini teman-teman semuanya Saya pun setiap hari juga Banyak mendapatkan Update-update kesehatan Apalagi di Jako Preventive Itu saya banyak sekali Mendapatkan info tentang kesehatan Sehingga Saya juga bisa banyak belajar Kayak gitu Dengan menggunakan handphone saya Saya sudah mulai bisa Untuk belajar Mendapatkan informasi yang ter-up-to-date Mendapatkan informasi tentang Khususnya kalau saya memang Dulu mengambilnya Peminatan K3 Kayak gitu ya Sehingga saya di Peminatan K3 pun Banyak belajar juga Dari handphone Banyak juga belajar Dari internet dan lain sebuahnya Nah ini harus menjadi Sebuah kesempatan Yang harus dimaksimalkan Oleh teman-teman semuanya So Itu yang paling penting Bagi saya Untuk mencapai Untuk mempersiapkan diri Gitu ya Di setiap kemerdekaan Negara kesehatan Indonesia Kenapa? Karena setiap tahun Kita harus perlu Mengevaluasi Mengevaluasi Ketercapaian kita Sebagai seorang calon Kesehatan masyarakat Ketercapaian kita Sebagai seorang Baik yang sudah lulus ya Yang saya selalu sebut Dengan praktisyen Kesehatan masyarakat Nah Itu saja Yang bisa saya sampaikan Teman-teman semuanya Tentunya Banyak Apa ya Hal-hal yang bisa Kita diskusikan Saya senang sekali Kalau teman-teman semuanya Bisa Menyampaikan ide Menyampaikan komen Menyampaikan feedback Dari apa yang saya sampaikan Melalui video ini Gitu ya Tentunya dengan Apa ya Dengan bahasa yang baik Dengan bahasa yang Apa ya Mengembangkan lah ya Memberikan perkembangan Pada diri kita semuanya So Jangan pernah malu Untuk Menyampaikan sebuah pendapat Jangan pernah malu Untuk berani Memperbaiki sebuah kesehatan Gitu ya Karena jiwa teman-teman semua itu Sudah diberikan Kondrat buat teman-teman Diberikan kebermanfaatannya Terima kasih Buat kesempatannya Semoga Video ini memberikan Banyak Kewawasan Buat teman-teman semuanya Walaupun Sekitar 10 menit saja Dan memberikan Apa namanya Gambaran bagaimana Kita mencapai Indonesia keemahsan nanti Gitu ya Di 100 tahun kita mengembangkan Yang tentunya Teman-teman Sekian dari saya Selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati